Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman, di dalam Al-Quran Allah SWT telah menjanjikan bahwa setiap makhluk mempunyai riskinya masing-masing baik makhluknya yang taat maupun yang pembangkang semua adalah Allah jamin riskinya dan hal ini sesuai dengan firmanya di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6 tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah riskinya dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya semua tertulis dalam kitab yang nyata dan tidak terkecuali bagi bangsa setan ternyata mereka juga memiliki pola kehidupan layaknya manusia mereka makan dan minum seperti kita bahkan setan juga melakukan hubungan badan dan berbagai aktivitas lainnya namun seperti apakah makanan mereka di dunia goib? ini dia ulasannya tonton terus video ini hingga selesai tapi sebelum melanjutin videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam ternyata setan juga mendapatkan riski dari setiap makanan yang dikonsumsi oleh manusia namun bagaimana bisa makanan yang kita makan bisa menjadi sumber riski mereka yang pertama makanan yang tidak disebutkan nama Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adiyah dari Said bin Juber yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW bersabda kepada Allah Ta'ala Iblis pernah berkata Tuhanku semua makhluk telah engkau jelaskan riskinya bungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya dimanakah riski bagiku? Allah Ta'ala berkata menjawab pertanyaan setan tentang riski bagi mereka di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku merucuk pada makna kalimat makanan yang tidak disebutkan namaku maka semua jenis makanan pek yang halal sekalipun jika dikonsumsi manusia tanpa melafalkan bismillah maka makanan tersebut termasuk dalam kategori riski setan yang kedua kacang diregaskan dalam rewayat lain bahwa setan juga memakan kacang sebagaimana yang disampaikan Umar bin Hotob ia bertanya kepada seseorang yang pernah ditawan bangsa jin apakah makanan mereka? kemudian yang ditanya menjawab kacang dan apa yang tidak disebutkan sama Allah Ta'ala saat memakannya? lalu apa minumannya? tanya Umar lagi lalu yang ditanya menyampaikan jawaban jadaf jadaf ditaksirkan sebagai tanaman yang tumbuh diaman yang tidak perlu menggunakan air untuk memakannya atau tanaman yang bisa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak setelah meminumnya yang ketiga adalah tulang selayaknya rezeki bagi manusia yang berbentuk makanan ada juga jenis bahan makanan tertentu yang dijelaskan sebagai makanan bangsa jin atau setan ini hal ini disimpulkan dari hadis panjang yang disohihkan oleh imam muslim sebagaimana yang direwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bangsa jin setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala yang jatuh ke tanganmu adalah daging yang paling baik untukmu lanjut peginda yang mulia dan setiap kotoran binatang adalah makanan binatangmu kemudian peginda nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabatnya yang mulia beliau berpesan jangan gunakan keduanya tulang dan kotoran hewan untuk membersihkan kotoran karena keduanya adalah makanan saudara-saudaramu jika disimpulkan terdapat lima jenis makanan jin maupun setan diantaranya adalah makanan yang tidak disebutkan nama Allah kacang, jadaf, tulang, dan kotoran binatang oleh karena itu sebagai seorang muslim yang beriman hendaknya kita senantiasa membaca bismillah ketika mengonsumsi sesuatu agar tidak menjadi riski bagi setan wawlawwa nabi sawab saudara seiman mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian karena sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.